Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kaum swasti astu namu budaya Perkenalkan nama saya Haris Munandar sebagai anak bangsa bersama anak bangsa lainnya Untuk menyampaikan gejolak suara hati terkait pernyataan saudara Egi Sujana Perkataan anda Egi Sujana Yang secara terang-benderang dan jelas Bahwa tidak ada ajaran selain Islam Yang sesuai dengan Pancasila Sila pertama Itu amat sangat memecah belah Provokatif dan justru mencederai umat Islam sendiri Janganlah menjadi gunting yang memecah belah Jadilah jarum jahit Hei Egi Sujana Saya sebagai umat Islam Tidak sepedapat dengan anda Egi Sujana Atas dalil yang mana anda berpendapat seperti itu Atas dasar kajian ilmiah yang mana anda bisa berkata seperti itu Perkataan anda telah mencabik dan mengoyak bangsa Indonesia Pancasila pada sila pertama ketuhanan yang mahesa Yang telah mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia Selama 72 tahun anda coba runtuhkan Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia Ada pada konstitusi yaitu Pasal 28 E Ayat 1 Setiap orang bebas memeluk agama Dan beribadah menurut agamanya Pasal 22 Undang-undang ham ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu Dari hal tersebut diatas Dapat disimpulkan bahwa pernyataan anda Egi Sujana Telah menginjak undang-undang dasar 11945 Dan melawan negara yang menjamin hak azasi warga negaranya Pernyataan anda Egi Sujana Tidak mewakili umat Islam keseluruhan Pernyataan anda Egi Sujana Adalah tanggung jawab personil Pribadi anda sendiri Dalam kesempatan ini Saya, Haris Munandar Mengajak anda Egi Sujana Untuk bertemu, duduk dan berbicara, berargumentasi Tentang dasar pernyataan anda Saya tahu anda lebih dari anda tahu saya Silahkan jawab pertanyaan saya ini Sebagai seorang lelaki satria Kepada saudaraku Sebangsa dan setanah air Tetaplah bersatu dalam keberagaman Agama Tidak seorang pun bisa Dan boleh memecah belah kita Ditubuh proklamasi ini Kita proklamasikan kembali Bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Agama adalah pengayom dan payung hukum Keberagaman umat beragama di Indonesia Bersatunya beragam agama adalah kekuatan negara Republik Indonesia Karena persatuan dan kesatuan itulah senjata ampun bangsa kita Toleransi antar beragam agama adalah Soko guru bangsa Indonesia Agama adalah aset bangsa Indonesia Bineka Tunggal Ika Tak terelkangkan selama 72 tahun Negeri ini berdiri Tuguh proklamasi Jumat 6 Oktober 2017 Bersama anak bangsa Garda Nusa Tertanda Haris Munandar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Homo swastiatu Namo budaya Merdeka Merdeka